Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Syidina Muhammadin wa ala alihi washadi ajma'in Apa kabar semua sahabat-sahabatku Semoga selalu dalam melindungan Allah SWT Pada konten kali ini saya akan membaca Kitab Priyadus Salihain Soifah 68 Dan kebetulan Babul Wasiyah bin Nisai Bismillahirrahmanirrahim Babul Wasiyah Bab ini menerangkan wasiyah bin Nisai Kepada beberapa istri Qala berfirman Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'asyiru hudnabil ma'ruf Surat An-Nisa ayat yang ke-19 Wa'asyiru dan bergaul lah kalian guna kepada itu An-Nisa ayat yang ke-19 Dengan baik Dianjurkan oleh Allah SWT Semua istri itu harus bergaul dengan istrinya dengan baik Wa'asyiru hudnabilah Wa'asyiru hudnabilah Bainan Nisa ayat diantara istri-istri Walau harastun Walaupun Anda menginginkan Kalian Sekali-kali Tidak akan dapat Berlaku adil terhadap Istri-istrimu Kata Allah Walaupun kalian sangat ingin Berbuat adil Ini khusus Orang yang Beristri Lebih Dari satu Maka kata Allah Maka janganlah Condong kalian Semua Kecondongan Kalau anda terlalu Condong Maka Menjadi Penyebab Meninggalkan Kalian Kepada itu An-Nisa Seperti yang Digantung Karena itu Janganlah kalian Terlalu cenderung Kepada Yang Kamu cintai Sehingga Kalian Membiarkan Istri Yang lain Terkatung Katung Jadi bagi Orang yang Beristri Lebih dari Satu Janganlah Terlalu Condong Kepada istri Yanglah Yang lain Harus Dibuat Adil Baik Dari Segi Nafkanya Nafkah Nafkah Batin Maupun Gilirannya Maupun Nafkah Dohir Akan tetapi Waintaslihu 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 Waitataku Waitataku Waintaslihu Waitataku Fainnallah Wafururahim Waintaslihu Dan apabila Memperbaiki Kalian Waitataku Dan bertakwa Kalian Fainnallah Maka sesungguhnya Allah Wafurun Ini Banyak Pemaafnya Rohimun Yang Pengasih Dan jika Kalian Mengadakan Perbaikan Dan berbuat Adil Kepada Semua Istri Maka Allah Itu Maha Dan bertakwa Kepada Allah Maha Itu Maka Allah Itu Maha Pengempun Dan Maha Pengasih Seperti itu Fainnallah Wafururrahim Surat An-Nisa Ayat Yang Ke 129 Maka Dari itulah Kalau kalian Mempunyai Istri Lebih Dari Satu Maka Berbuat Adillah Kalian Kepada Mereka Di Segi Giliran Tidur Di Beserta Lapkah Batin Atau Dohir Itu Harus Dibagi Tidak Boleh Ditunda Gilirannya Misalnya Malam Sabtu Malam Minggu Malam Sabtu Di Istri Muda Malam Minggu Di Istri Tua Seperti itu Harus Waktu Gilirannya Itu Jangan Sampai Ditinggalkan Terus Wa'an Abi Hurairata Dan Diceritakan Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Bersabda Berkata Siapa itu Abu Hurairah Kala Bersabda Rasulullah Siapa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wastausu Bin Nisai Khairah Wastausu Dan Berwasiatlah Kalian Bin Nisai Kepada Beberapa Perempuan Khairan Dengan Baik Jadi Kalau Berwasiat Kepada Istri Istri Itu Dengan Wasiat Yang Baik Artinya Tidak Boleh Kasar Harus Suami Itu Kalau Berwasiat Kepada Istrinya Harus Lembut Supaya Apa Supaya Tidak Menimbulkan Kegaduhan Kenapa Lembut Berwasiat Lembut Kepada Istri Fa'in Almar Atah Maka Sesungguhnya Perempuan Kulikot Ini Diciptakan Siapa itu Almar Ah Min Dila'in Dari Tulang Rusuk Karena Wanita itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Wa'in Wa'in Wajah Syai'in Dan Sesungguhnya Lebih Bengkoknya Sesuatu Fit Dila'in Di Dalam Tulang Rusuk Ini Lebih Atasnya Dila'in 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 Tulang Rusuk Yang Bagian Atas Wa'in lam yazal tetap apa itu adilak a'wajah yaitu bengkok kalau anda membiarkan bila itu tidak diluruskan maka tulang rusuh itu tetap dalam keadaan bengkok maka dari itulah maka berwasiatlah kalen bin nisai kepada beberapa perempuan terus supaya dia tidak menjadi patah menjadi lurus maka kalau berwasiat kepada perempuan itu harus lembut tidak boleh kasar mutafakun aleh wafi riwayatin dan disebut di satu riwayat fi suha ini yang berada di suha ini imam Bukhari dan imam muslim al mar atuh kadila in akom taha kasar taha memakai lafat al mar atuh kadila in akom taha kasar taha al mar atuh utawi perempuan kadila ini seperti tulang rusuh in akom taha jika meluruskan anda he kepada itu al mar ah kasar taha maka memecahkan anda he kepada itu al mar ah jadi kalau anda perupaman perempuan itu sama dengan diibaratkan dengan tulang rusuh apabila anda mau meluruskan maka harus mematahkan wain istam taktah dan jika menikmati engkau biha kepada perempuan istam taktah maka menikmati engkau biha kepada perempuan wafiha dan yaitu di dalam perempuan iwajun utawi bengkok dan apabila engkau membiarkan kepada sifat-sifat istri yang kurang baik itu dibiarkan dibiarkan karena anda takut misalnya maka si istri itu tetap di dalam keadaan tidak tidak benar maka dari itulah berwisit berwisitlah dengan baik kepada istri supaya enggak menimbulkan kegaduan berwisit dengan halus dan diceritakan dari abi hurairah radiyallahu anhu kola bersabda berkata siapa ibu abu hurairah kola bersabda rasulullah isyapa rasulullah sallallahu alaihi wasalam la yafroq mu'minun mu'minatan in kariha biha hulukon minha akhoroh la yafroq tidak boleh bersedih mu'minun siapa itu mu'min laki-laki mu'minatan kepada mu'min perempuan in kariha walaupun benci siapa itu mu'min biha kepada mu'minah benci kepada apa hulukon kepada pekertinya minha dari itu mu'minah akhoroh kepada pekerti yang lain awqolah atau bersabda siapa itu nabi wairohu kepada lafad wairohu wairohu selain hulukon rawa menceritakan hu kepada hadis muslimun siapa imam muslim jadi janganlah suami itu benci kepada istri karena disamping karena istrinya itu berahlak tidak baik jangan benci suami itu jangan benci kepada istri karena si istri itu bersifat tidak baik karena apa? karena disamping ada sifat yang dibenci di istri tersebut pasti ada sifat lain dari istri yang disukai selain ada makanya tidak boleh benci kepada istri karena selain ahlak-ahlak yang jelek yang berada di istri tentunya pasti ada ahlak-ahlak yang baik dari istri yang disukai artinya apa? walaupun istri kurang baik boleh pekertinya tentu pasti ada hal-hal yang baik makanya itu jangan marah jangan bersedih kepada jangan merukah kepada istrinya terus bolehkah suami memukul istri? apakah boleh seorang suami itu memukul istri? wa'an amrin dan diceritakan dari Amr yang mana Amr ini ibn al-Ahwasi putra putra dari Ahwas al-Jusmi orang Al-Jusmi keturunan Al-Jusmi radhiallahu anhu adnahu sesungguhnya Amr samia mendengar siapa Amr? Rasulullah kepada Rasulullah s.a.w. Amr bin al-Jusmi pernah mendengar Rasulullah s.a.w. fi hajatil wada'i di Haji Wada di waktu Haji Wada Amr bin al-Jusmi mendengar Rasulullah bersabda yakulu bersabda siapa itu Rasulullah ba'da'an hamidah setelah harus memuji siapa itu Rasulullah Allah ta'ala kepada Allah ta'ala wa'asna dan yakni memuji siapa itu Rasulullah alaihi atas Allah wa'adhaqarah dan memberi peringatan siapa itu Rasulullah wa'adhaqarah dan memberi khutbah siapa itu Rasulullah jadi di waktu Haji Wada itu Rasulullah setelah membaca Alhamdulillah maka ia memberi peringatan kepada kami kata Amr ini dan memberi khutbah khutbahnya seperti apa ala fastaw sukhairan wa innama huwa hiwadun indakum la'isah kamliku nasyai'an wa'iradhali ala perhatikan fastaw suh maka berwasiatlah kalian khairan dengan baik maka berwasiatlah kalian dengan baik kepada seorang perempuan tidak boleh perempuan itu tidak boleh di dikasari kenapa fa innama hunnah maka sesungguhnya utawi itu anisah iwanun ini tawanan indakum di sisi kalian jadi ibaratnya seorang istri itu adalah tawanan di sisi kalian la'isah tidak ada tamliku nasyai'an sedikitpun wa'iradhalika selain itu bersenang-senang kalian itu tidak memiliki hak sedikitpun selain mengambil kesenangan dari perempuan jadi berwasiat baiklah kepada perempuan kecuali kecuali harus mendatangkan siapa itu anisa bifahisatin dengan keburukan mubayyinatin yang jelas kecuali si perempuan itu mendatangkan keburukan yang sudah jelas dilakukan fa inn fa'annah maka jika melakukan siapa itu anisa fahjuru memisahlah kalian hunnah kepada itu anisa fil ma'udha wajii di tempat tidur jadi walaupun kalaupun si perempuan si istri itu melakukan keburukan maka tidak boleh ditinggal kecuali ditinggal di rumah saja nanti istrinya marah-marah di luar kota maksudnya ditinggalkan itu tidak boleh kecuali si istri itu ditinggalkan di dalam rumah saja wadribu dan memukulah kalian hunnah kepada itu anisa wairomobar rajin yang tidak melukai dan boleh memukul seorang istri itu asalkan tidak dilukai dan asalkan tidak mematahkan tubuhnya tidak boleh kalau mematahkan tubuhnya tidak boleh melukai juga tidak boleh dan memukulnya kalau ia melanggar maka itu boleh hukumnya maka jika to'at sabituni sakum kepada kalian wala tak tahu maka jangan mencari kalian alihina terhadap perempuan-perempuan 9 kepada jalan maka kalian jangan bersikap kasar kepada istri jika jika istri sudah to'at kepada suami sudah sopan sudah to'at maka kita itu tidak boleh mencari alasan tidak boleh berkata kasar kepada istri seperti itu ala perhatikan kata nabi indalakum sesungguhnya untuk kalian ala nisaikum terhadap istri-istri kalian hakkon apa itu hak jadi anda itu mempunyai hak seorang laki-laki seorang suami mempunyai hak untuk melindungi perempuan istri baik dari segi nafkanya baik batin maupun do'ahir walinisaikum dan untuk istri-istri kalian alaikum terhadap kalian hakkon apa itu kewajiban begitu juga seorang suami seorang istri itu mempunyai hak untuk patuh kepada suami fahakukum maka hak kalian alaihina terhadap perempuan-perempuan ala yukti nah harus tidak mempersilahkan siapa itu anisa furusakum kepada lemiknya kalian untuk wihunah yang benci kalian hak para suami mengatakan terhadap istrinya mereka perempuan itu tidak boleh memasukkan satu orang pun yang tidak disukai suami ke dalam rumah jadi suami itu tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumah baik dia seorang perempuan apalagi laki-laki seperti itu ala perhatikanlah wahakuhunna dan utawi hak-hak perempuan alaikum terhadap kalian antuh sinu harus berbuat baik kalian ilaihina kepada perempuan di kiswatihinna di dalam pakaian perempuan dan makanan makanan perempuan jadi hak kalian terhadap istri terhadap istri yaitu memberi memberi pakaian yang baik kalau ada rezeki dan memberi makanan yang baik terhadap istri-istrinya Allah menceritakan kepada hadis Atul Mudi seimpah itu Imam Atul Mudi kualah berkata siapa itu Imam Atul Mudi hadisun hadis hasanun yang hasan jadi hadis ini adalah hadis yang hasan terus selanjutnya wa'an mu'awiyata dan diceritakan dari mu'awiyah siapa itu mu'awiyah mu'awiyah ini adalah ibni haidah putra dari haidah r.a kualah berkata siapa itu mu'awiyah kultuh saya bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah ma'akku zaujati ahadina alaihi ma'akku zaujati ahadina apa hak-hak istri salah satu kami alaihi terhadap itu apa hak suami kepada istri maksudnya seperti itu kualah berkata siapa itu nabi hak kalian kepada istri kata nabi harus memberi makanan kalian kepada itu istri apabila makan kalian jadi kalau anda makan istri harus makan dikasih makan juga dan memberi pakaian kalian kepada itu istri tidak tersabtah apabila mendapat hasil kalian kalau ada hasil dari kerja dari kerjaannya sudah mendapat gajian kalau ada uang lebih ya belikan pakaian yang bagus terus bolehkah seorang suami suami itu memukul wajah si istri wala kata nabi wala tadrib dan janganlah engkau memukul al-wajah kepada bagian wajah seseorang suami itu tidak boleh memukul di bagian wajah nanti diantam suaminya istrinya segini nanti pas memar makanya tidak tidak boleh memukul bagian muka wala tukobih dan jangan mengolok kalian wala tahjur dan jangan meninggalkan kalian kecuali ditinggal di dalam rumah dan istri itu walaupun melanggar tidak boleh ditinggal sembarangan ditinggal di luar desa luar kota kecuali walaupun ia melanggar tinggalkan saja di dalam rumah saja itu saja dari saya semoga bermanfaat dan apabila konten ini sangat bermanfaat silahkan di like komen share instagram dan dibagikan kepada teman-teman yang lain dan apabila konten ini ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas saya berbalik mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tunggu saja episode berikutnya wabillahi wa taufiq wal hidayah wal rida wal alayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati